Oke halo jadi balik lagi dan kita akan melanjutkan perjalanan tim nasi Indonesia ya di uji-coba uji-coba ini dan ini aja uji-coba dua pertandingan terakhir di turnamen yang gue buat ya jadi akan menghadapi UAE dan Cina Jadi ya semoga kita tidak mengulai kesalahan yang seperti video sebelumnya ya kalian tahulah kalau misalnya yang lihat video sebelumnya yang lawan Qatar nah itu Jadi ya semoga dengan 4231 yang akan gue bilang juga akan coba formasi baru ya dengan 2 setterback semoga berjalan dan award gitu ya kita eksperimen dan memilih nanti mana yang cocok yang mana yang buat bagus gitu buat nanti kita di AFC gitu kan Jadi mari langsung aja kita menghadapi UAE dulu langsung aja kita ke gamenya tapi sebelum itu kita intro dulu oke Oke halo balik lagi dengan gue disini dan kali ini kita akan melanjutkan lagi game FC24 nya dan kembali mencoba Indonesia lagi untuk uji-coba dan dua uji-coba terakhir menghadapi UAE dan Cina Ya jadi kita akan mencoba formasi 4231 dan by the way ini ILM udah update ya versi terbaru yaitu ILM 1.2 dan ada beberapa real fast baru dan yang pasti update squad buat Piala Asia AFC 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 A jadi kita ubah dulu nah ini ada dua sebenarnya 433 atau 4231 nah kalau yang ini tuh di atas kertas sih ngeliatnya itu ada center midfit dua jadi otomatis kan jadi kayak menyerangnya lebih banyak gitu kan jadi gue pernah pakai ini dan lumayan riskan dan itu tinggi banget maksudnya save-nya itu loh defense itu tinggi banget bener-bener tinggi banget kalau di counter apa ya kayak rawan banget buat jadi gul buat tim-tim yang khususnya counter-attack jadi dan ini gue jarang pakai nih jadi kita juga harus bisa coba informasi ini juga nih sama-sama yaitu ada tiga sentral takimis field nanti yang sayap kanan sama kiri bisa diubah jadi rank right right wing atau left wing gitu jadi mari kita coba ini dan memainkan kita turunkan sekalian untuk di di pertandingan ini melawan way ya jadi ada Egy dan Ragnar Mari kita coba lagi di video kali ini dan akan main di atk midfield jadi kemarin itu lumayan kelihatan apalagi di lawan Uzbekistan ya dan neta satu asis juga dan eh disayapnya agak lambat jadi jumpa sih bagus ya Jadi mana tahu di atk midfield ini dia lebih kelihatan lah lebih bisa berjalan gitu jadi gue penasaran juga bakal kita coba dia lagi terus Tom Hei disini Oke kita ubah dulu ini jadi RW ini jadi LW Jordi kita tarik dulu kita gantiin Terence seadal di cadangan terus MNR kita ganti karena stamina masukin Riki Kambuaya Mari Riki kita coba ya Apakah akan lebih bagus lagi Riki DJs biarin akan duit dengan Justin ya dan yang akan dari Benz tadi was juga dari Benz Natan juga jadi untuk adeo tuh pertandingan selanjutnya di lawan Cina di kita maksimal ke Martin Paez dulu gitu Jadi ya ini kalau yang direserve nih karena stamina sih jadi inilah starting kita untuk melawan ini eh apa namanya lawan way gitu jadi Mari kita atur dulu ke roll ini ganti ke Hai eh clock Tom Hei longnya ke Hei terus Dimas bener nih Karakner aja eh oke instruksi karena ini memang udah ada tiga pemain di tengah jadi Kak gua rasa kita nggak usah buat Dimas jadi postman biarin aja mixtech takutnya numpul di tengah gitu jadi depannya nggak ada yang ngisi kan kosong kalau kita mau ke depan nggak ada orang gimana ya kan jadi biarin aja terus untuk Ragnar mark kita buat jadi vroom biar bisa kemana-mana biar bisa dia menjelajah ke dari suatu sektor manapun gitu bisa juga ngambil bola ambil bola pasing ke temennya sentuh Egi cut inside dan kita buat timnya yang seperti biasa ya karena nanti sayapnya buat redback kita sama leftback terat juga Tom Hei kita bisa kasih intrusi buat cutting passing line terus ini dia eh redbacknya kita seperti biasa join attack sama overlap Nah gitu inilah tim kita eh lawan way jadi Mari langsung aja kita ke pertandingannya Indonesia 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 menghadapi eh sabar-sabar-sabar-sabar ini belum nih apa namanya tuh eh baju-baju mana baju Nah itu nanti salah lagi kemarin kan nah mereka putih Pak nah dan ini sekedar info doang nih ultimate ya tuh ultimate gitu jadi ya lumayan sulit jadi saya tidak bohong ya jadi itulah jadi Mari langsung aja kita ke pertandingan Indonesia menghadapi Uni Arab Emirates Mari main sudah siap-siap dan main di GPK ya main di kandang jadi kita pernah lawan wae waktu itu zamannya ya kualifikasi para dunia juga ya itu zamannya deg-degan kalau ngeliatin mas sekarang lebih fresh ya sudah siap-siap dan apa-apa Mari kita grow up gitu kan bangun kembali dan meraih kesuksesan baru let's go kick off pertama Indonesia menghadapi nguay dari stadion bulu Rungkarno kick off my name is Derek Ray sedang alongside me in the commentary position kebohong Roses Fabio 5 Alhamadi pelanggaran tapi play on yaa play onnya nggak jadi kayu angkat bola langsung dapet J mantap ayo ayo clock kuat clock kuat clock nice ke Egy Egy kali ini siapa yang dituju ragnar ah pasingnya bagus tapi nggak mengarah ke Terence Fabio 5 Alimakbud kayu kayu kesaleh tutup aja tutup 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 aja tutup oke tutup belakang dia ada Alkamali masih muter-muter kayu awas oke saleh oke balik lagi dia ke kayu tutup aja shoot wah nggak jadi clean sheet anjir Alimakbud 1-0 woi bisa lu dapet celak kayak gitu ya lo hapus banget anjir menit-menit awal aduh gue tadi mau sliding tackle cuman posisinya nggak enak banget jadi takutnya penalti hapus bro 1-0 woi menit ke 8 baru awal belum-belum sampai 10 menit kebubulan anjir Alimakbud main nomor 7 mereka ayo yuk lebih konsen lagi yuk klok terans puiri terence aduh lari dia terence wah kartu itu gak tau lagi gue co kartu itulah gila disambet gitu gila lu wah bisa merah melancur dari belakang gitu Tom Hei bakal eksekusi free kick mari kita coba ya karena Tom Hei atribut free kicknya paling bagus soalnya nggak tau deh bisa apa nggak nih mari coba aja nggak tau bisa samain kedudukan kan ya nggak tau gitu tapi agak jauh sih jujur coba dari sini bisa nggak Tom Hei free kick kaki kanan keras loh terarah masuk bisa di save good good nice try bagus not bad itu raton rod bangun dari free kick eh free kick corner mengarah ke siapa jay jess aduh Alimakbud lagi-lagi disitu dia oke aduh jauh banget jaraknya kok nggak ditutup aja tadi Yosef Asami Yosef lagi Yahya Saleh ke kiri dia ada kayu dapat Asnawi dapat Asnawi nice akan bagus awas Tom Hei oke bagus banget Mark Lock Kak Narorot bangun passing Egy Cukup kosong Egy Egy aduh nggak kuat nggak kuat nggak kuat nggak kuat wah gila tenang banget aja keepernya masih bisa passing pendek loh di situasi gitu Alimakbud Alhamadi Yahya aduh kosong banget kosong banget awas Saleh ke kiri dia dapet Terence dapet Terence Masiki Fajrin oke bagus Ragnarorot bangun ke kiri dia ada Terence Puiri Terence Terence awas Terence oke bagus passing itu dia nice Ricky Fajrin Ricky maju dong Dimas Dimas shoot uh good nggak buruk oke Sasnawi balik ke Egy balik ke Terence Tom Hei Terence onside Egy Mulana Fikri kaki kanan di blok masukin menit 22 sempit banget sih cuman ya oke nice trail lah dapet corner Egy Mulana Fikri ngambil corner wah jauh banget jauh banget Jasin Hopner disana masih bisa dipatahkan oleh pemain why Egy Mulana Fikri ke tengah Ragnar Orot bangun Ragnar oke Jay Itzes balik ke clock balik ke Z Ragnar awas Jay oke masih dapet bola Masnawi Mangku Alam Terence Puiri kali ini mencoba ke tengah masuk ke dalam aduh ke blok Mario 5 Ali oke ke ala bag namanya anjing what what the good Jay namanya anjing gue harus panggil apa anjir ala ja'al Terence good lewat Terence Puiri Terence Puiri Terence shoot Terence Terence ih bola gimana itu cok wah gila apa ya kemelutnya kayak gitu anjir gagal juga lho gila emang gila 45 bubaya wai nice tackle defending to bring it tomei aslam yang kualam kayak gimana fikri cukup kosong Egy apa yang bisa dilakukan Egy aduh lama banget tadi gue mau sepas ini tuh baru gue tutup Asami Yohsef dapet kayo ya iya Fabio 5 bayi banget bayi banget aduh J nice J clock nice Terence ke Terence Puiri Terence Puiri apa yang bisa diambil baik sekali pasinya menuju Dimas Derajat apakah bisa Dimas 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 kaki kiri shoot masih bisa pepis anjing dapet nice Justin Ragnar sabar oke ke belakang dulu Justin Abner Tom Hei passing itu dia Dimas Tom Hei wah aduh dapet dapet wah gak jelas aja peluangnya kok bisa gitu co wah kejauhan kejauhan dapet cepet nice Ricky warat bangun Tom Hei warat bangun Dimas Derajat wah aduh harusnya dapet itu Terence ayo Terence bisa dihalau Alhamadi oke salah kontrol Ricky Vajrin Terence balik ke Ricky Ragnar passing Ragnar oke Ricky Ragnar lagi ke tengah passingnya passingnya pelan banget 85 halftime wah sementara unggul 1-0 ngelakur Ali gila tadi banyak banget gemelut di kuota penalti lawan antara keeper sama backnya yang padahal bener di luar naraku harusnya bisanya tanggul kita yuk yuk bapak kedua yuk gak jadi clean siap dah Martin Pais yuk kick off bapak kedua Ragnar langsung ke Terence Terence ngelewatin Terence lewat lagi kah lewat tapi boleh kejauhan ini dia Alah Fabio 5 aduh gagal lu denger gak sih kalau komentator yang bilang Alah si Al itu kayak lagi marahin orang aja Egy ihh bagus banget passingnya Egy ke Terence kaki kiri shoot ya come on gol dari Terence Puiri di menit 49 belum sampai 5 menit bawa kedua udah nyetak gol Indonesia menyamai kedudukan passing dari Egy kelas banget mencari ruang kosong ada Terence itu masuk dan Terence gak keras tapi hampir ngelambung bolanya itu game on satu sama let's go let's go let's go Yosef Fabio 5 Yahya Yahya Ali bahaya banget Sayo Duh Justin mantep banget Justin makasih Justin makasih Justin Egy mulai Fikri mulai serangan Gimas derajat passing ke Egy lari dorong aja iya lumayan kosong Egy itu kosong banget Terence Puiri Terence wah ditepis tendang sambil terbang dari Terence bola 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 aduh enggak dapet enggak dapet wah bahaya 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 kayo nice Tom Tom hey passing itu dia Ragnar 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 tengah wah tengah ke tengah maksudnya bukan ke pinggir itu si Dimas udah mau nunggu ke Terence passingnya dapet di Jess good tapi masih bisa dikuasai wah dapet dapet untung aja oke oke clock mark clock passing dia ke Terence Ragnar Ragnar bangun coba shoot dari rotakotok penalti wah of target ya omar abdurrahman ini dia pemain kuci wah eh nomor 10 bahaya banget ini pemain real face ya wow oke wah ini bahaya banget anjir omar abdurrahman main kuncinya Uni Arab Emirat sini Justin Justin come on Justin duel lawan Omar good good Asnawi gak apa siapa out oh mereka nice 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 duel harus kayak gitu sering-sering tuh duelnya Asnawi Mangkualam Asnawi oke Egy Molona Fikri Egy ya harusnya bawa aja ya piter banget ya mereka baca pergerakan itu kalau defense good Jay good Jay good Ragnar Ragnar kaki kiri Ragnar wah good percoba yang sangat bagus ya dari Ragnar kaki kiri masih bisa di tepis menghasilkan corner kick corner Ragnar mengambil siapa yang dituju ada Jay disana salah lompatan aduh aduh Egy kaki kanan wow gila lu kenceng banget kaki kanan Egy Cuk asis dari Jay pojok hampir pojok kiri volley ya hitungannya ya kayaknya ya gokil Egy Jay ya asis tadi ya gak tau beberapa menit mengagetkan gara-gara tendangan yang sangat keras itu dan masuk ke gawang ingat loh masuk ke gawang oke 21 Indonesia unggul berbalik unggul gak berbalik sih comeback yuk semoga yuk bisa bagus lagi kayo dibayang-bayangin sama Egy Moana Fikri kayo dorong dia ke pinggir Fabio Lima Fabio Lima uh 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 hampir 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 Omar Abdul Rahman bahaya banget bahaya banget kayo kayo nice asnawi nice asnawi passing iiii bagus banget Egy oke asnawi mangkualam bahar asnawi mangkualam bahar siapa yang dituju asnawi passing ke dimas derajat lari dimas sangat kencang sekali dimas dimas derajat passing ke bawah ada teres buiri brace counter mematikan dari timas Indonesia menit 75 siap asis dimas derajat melihat teres begitu kosong di kiri di passing kenceng banget dimas itu hampir 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 di tackle hampir di save itu iii hampir tipis banget sumpah itu tipis banget comeback Indonesia 31 menit 75 game on oh iya ganti pemain dulu ganti pemain dulu sabar ganti pemain dulu udah menit 75 soalnya oke clock dari stamina si clock ya marsilino masuk natan masuk sandy masuk siapa lagi eh terence oke cukup lah ya terence gantiin sadil boleh sama terakhir mungkin salanta boleh masuk salanta yuk mana tau bisa mengubah jalan pertandingan ya kan yuk lu tapi belum out ya gak apa gak apa omar abdulrahman menghadapi asnawi di sisi kanan omar omar kali ini menghadapi asnawi lewat bahaya banget dapet justin oke good oke orang bangun ke dimas derajat dimas 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 oke melihat overlap daripada asnawi yang kalam lumayan kosong asnawi asnawi kepada eggy eggy ya gak tau udah itu hilang buntu pikirannya mau kemana itu dapet nice jay mengarah ke ricky fajrin oke yaakob sayuri ke ricky fajrin yaakob yaakob lagi terence mengarah ke dimas dimas wah wah anjir oke ali balik ke terence oke dimas derajat lumayan kosong wah gila perbutan bolanya tuh ya klok ngapain menit 85 marabdurahman wah bahaya good safe pas kosong banget itu baru menit 80 juga bisa main nih pemain-pemainnya lama banget outnya dari menit 75 hampir 15 menit lebih eh 10 menit lebih sampai maju lho keepernya lho bahaya 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 good sananta keepernya maju itu keepernya maju keepernya maju keepernya maju iya 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 egi 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 shoot aja ya ya gawang gawang Hai gue tekel itu yang gue mau jengit C'mon mau habis waktu ini Ragnar Rorot bangun Ragnar ala kalah lari Oke di press Oke itu dia fulltime kemenangan Indonesia 3-1 and the home come back boom kita nggak tahu ya Kenapa ya kalau lu ikutin video gua main Indo menit terakhir selalu peluangnya gagal dan itu peluang emas penting banget beberapa video sebelumnya kan gitu kemarin video sebelumnya Qatar itu harus bisa dua sama sadir Ramdhani bro dan tadi Egy kosong gawang bolanya ketinggian gak apa-apa yang penting kita menang dan dia juga udah nyetak satu cuman eran aja kaki-kaki lemahnya bisa sekeras itu dinyata gold kaki kirinya ngangur tadi menit akhir kemenangan buat Indonesia mari kita lihat statistik ya kalau posisi yang kalah 57 banding 43% terus untuk ini posisinya ya mereka lebih banyak di kiri ya di kanan tuh kayak kosong gitu kalau kalian lihat oke mari ke shooting surprisingly serius kita 16 shot 10 on target mereka cuman dua dua-duanya on target ya 100% lah ya anjir dua dua-duanya on target gimana nih gila UAE bener-bener gak bisa menciptain peluang coq solid banget berarti setelah gol pertama yang mereka ciptain itu it's just dengan Hoopner gila keren 12 digit 10 on target 4 kali keblok itulah menggambarkan betapa dominasinya kita di pertandingan ini apalagi setelah tertinggal ya babak kedua utamanya gila untuk passing berat tipis tapi di atas 85 cuman kita kompletnya gak nyampe 3 digit lah ya 104 total passing defending 34 setting tackle menangnya cuman 7 intercept kita 9 mereka 8 oke clearance mereka 3 itu oke menarik mari kita lihat performance man of the match siapa siapa parents puhiri dengan dua golnya jaynz 8,2 dengan ya satu asis bener asisnya eggy tadi dan eggy satu asis satu gol dimas rajad satu asis dan jasin umpner dan tumhei keren juga ragnar eee bagus lumayan bisa kelihatan lebih kelihatan lah lebih kelihatan dari pertandingan sebelumnya cuman belum perfect banget tapi kita coba lagi nanti lawan Cina ya ricky oke juga lumayan dan ya karena sebuah jadi man of the match di pertandingan lawan UAE ya langsung aja lah ya kita ke pertandingan match lawan Cina oke mari langsung aja kita lawan Cina ya jadi kita akan pakai eee tetap ya oke baju sama tetap pakai formasi ini karena masih penasaran dan ragnar tetap main ya sama masih penasaran juga gitu apakah dia bisa bergembang lagi di pertandingan lawan Cina gitu dan Cina dia kan sulit banget harusnya ya jadi mari kita mainin sadil terus Stefanu kita lihat terus Yaakob Elkan boleh kita mainin duetnya sama IJS karena tadi kan IJS bagus banget ya kita lihat Ricky kita ganti sama boleh coba Nathan dari awal deh sendi cadangan Nadio terkasih kesempatan eee eee gantiin siapa ya kita drop clock jangan deh boleh boleh drop clock tapi nanti masuk balok kedua mungkin Marsilino main sama IJS kita lihat Marsilino ya sejordi ganti di cadangan oke jadi ini ya informasi kita menghadapi Cina tapi kita atur dulu ininya bro nah oke Marsil bisa Marsil nggak bisa oke nggak apa-apa Tom Hei Tom Hei Nel depannya aja Dimas Orat Mangun sadil oke jadi ini informasinya ya tapi boleh kita mainin Rafael di tengah gantiin di masjid lihat Rafael apakah bagus kita di tengah ya kan nggak tahu kita tapi bisa ganti-ganti lah bisa ke sayap bisa ke tengah nggak tahu lah nanti lihat situasi beratnya aja jadi ini transboli di BN sekarang kita butuh kecepatan dia untuk bapak kedua mari langsung aja ya kita menghadapi Cina di match kali ini let's go let's go dan ini mainnya ditandang ya kita away gitu ke Cina ya jadi makin berat ditantangannya tapi nggak apa-apa yuk bisa yuk konsentrasi bro main smart bro cuman main smart yuk the story of the game as it unfolds agak rotasi ya nggak semuanya rotasi sih mah nggak rotasi lah ya kat tangan sih nggak apa-apa yuk oke China versus Indonesia bapak pertama kick off mari oke liang oke gagal nah ke belakang dia ada Wei Zen dapet Natan oke good Natan Sip maju dong Rafael astaga si 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 bahaya si good Jay good Jay mantap mantap yes yes oke Yaakob sayuri lewat kah yuk Yaakob nice oke angkat dia kepada sadiram dari di sisi kanan sadil oke passing dia ke Rafael strike kosong Rafael come on 1-0 mirip nih kayak tadi WAI juga nyita gulun gong kita menit 8 teman ayo bisa asis dari sadil ya iya Rafael masuk dengan pintarnya tidak dijaga kaki kanan shoot Rafael strike let's go let's go wah gua main tuh udah deketan ya lawan-lawan yang hebat-hebat kayak gini he takutnya kebantai kan gak lucu anjing apa sih gua berdana dicobain nih yuk so the match is restarted 1-0 here oke lebih konsen lagi yuk jangan sampai ke comeback oke nice oke Ragnar Rorot bangun Ragnar aduh passing maksudnya dia ke Stefano kekencangan disuai oke Alkesen berhadapan dengan Yaakob Sayuri lewat nice Elkan good 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 intercept oke Saddam Dhani awas oke hampir passing iya itu ke Rafael strike strike kali ini oke balik dulu ke belakang Yaakob Sayuri balik lagi ke Rafael back hill dia oke bagus banget Yaakob Sayuri oke dapet corner gak apa-apa udah berani nusuk gitu let's go Sadi Ramdhan nih angkat corner berhadapan oh maksudnya kepada Jay Zes Rafael kuat Rafael nice balik ke Sadil tarik 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 awas awas oke balik ke Rafael lagi Yaakob Tom Hay Marcelino Ferdinand Marcelino Ragnar Orat Mangun Marcelino wah rapat banget mereka pake 3 back nih kayaknya Tom Hay masuk kali Marcelino aduh gak balik badan ya Rafael tadi bahaya ke counter bahaya banget bahaya banget good Elkan tepat banget itu timingnya Stefano Tanlong offside kah? onside Tanlong masih bingung Tanlong masih berusaha mancing kita Tanlong muter-muter ok ok gof gak dapet bolanya satu sama Cina Alkesen tadi gua udah nickel itu bolanya gak dapet aja gak nyampe kakinya tuh ya dapet siapa sih rakob astaga ya lawannya badan gede begitu enggak satu sama gak jadi clean seat Nadio ya sabar mereka ini rapat banget soalnya pake 3 back ya ini sulit banget kita nembus terus kalau emang nanti terjadi apa-apa sesuatu kita bisa balik ke 3 back kok Marcelino wah gila kartu itu cu 1 kuning nah itu ini kemarin kasar-kasar mulu deh preman mulu nih oke di selengkat apa nih breaknya kayak Tom Hei deket gak ya jaraknya hmm jauh ya tapi gak tau deh coba deh coba coba kalau Tom Hei atributnya paling tinggi soal set piece set piece gini ini kan mana tau ya jauh sih ini ya tapi coba deh boleh 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 coba deh boleh oke mari Tom Hei full nih full ya itu full tinggi sih jatuhnya bukan keras tinggi ngelambung gak apa-apa oke press 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 oke 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 dapet tadi loh nice pressingnya Tom Hei Ragnar Orat Mangun Orat Mangun Rafael 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 yaaah udah dapet banget celahnya tadi tapi di blok oke aduh lewat pula aduh dapet dapet Pagot ke ke Sadir Ramdhani oke masih masih hidup bola Sadir ke Ragnar eh ke Yaakob Sadir uh bagus banget Sadir Ramdhani kaki kiri Sadir emang harus gitu cuy mobilitas harus tinggi bro mobile harus tau kapan dia masuk harus agresif 2-1 2-1 Sadir Ramdhani asis dari Yaakob geser dikit kaki kuatnya kaki kiri lumayan sempit tapi bisa ngelengkung bolanya good Sadir 2-1 berbarik unggul Indonesia ini by the way record dari sore menjelang malem anjir jadi perubahan dari terang ke gelap anjir oke bagus Marcelino itu passing itu oke Rafael ke Sadir Sadir passing ke Rafael lagi balik tarik dulu uh dapet Rafael Rafael strike kosong bagus 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 corner Sadir Ramdhani ngambil itu mengarah ke Jay yes enggak tahu deh itu on goal apa Jay itu sempat kena itu enggak apa-apa 3-1 lagi-lagi Jay merepotkan dari corner ya sebelumnya juga nyetak gol corner tuh kena pemain Cina tapi enggak tahu deh hitungannya apa nih 6-11 kena dengkulnya Jay siapa yang dihitung kita lihat Jay nah nice mantap kirain on goal 3-1 yang dikambik tuh gua mohon banget nih nah throw in buat Cina walah gak dapet Tom Hey bagus tapi malah dapet oke oke aduh lewat oke bahaya banget shoot good save Nadio corner peluang terakhir di bawah pertama buat Cina ini ambil 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 halftime and there it is the halftime whistle aduh yuk waduh bisa nambah goal lagi 3-1 unggul tercipta 4 goal di bawah pertama kamu bisa menurut servisnya tidak cukup bagus tapi aku tidak menurutkan pergerakan dinamiknya dia pasti perlu meninggalkan disini mari lanjut bapak kedua ya so back on the way here into the second half sadil oke yakob pindah ke sadil lagi oke sip sadiram dan di resistisi kanan sadil apa yang bisa diperbuat awas oke bagus rangkar awal bangun masih dapet Ragnar oke sip yakob Tom Hey ah kelamaan Tom aduh ambil resiko banget aduh walah wih hah penalti wah the good safety kali nanti kebiasaan bola-bola telat kayak gitulah capek saya sensitif banget ya kayak gitu-gitu penalti alkesan wah keras banget angin di pojok gila 2-3 brace alkesan penalti gila pojok pusat baru juga masuk bawah pertamu tapi tadi kocak oke balik lagi ya kok tom hey oke sadil yakob balik ke tom hey tom hey passing stefano lili pali to extend early retaining possession proving difficult oke musik si wah ketahanan dia kenatan kenatan wah udah dapet itu tapi gagal hmm jay entar gak apa-apa corner cyker pk diganti ya ulei masuk ulei kan bener kayaknya iya deh oh bener tanlong diganti dapet nice wah salah passing nice jay wuhh serem banget ini ragnarolet bangun balik ke stefano angkat ke natan joy gak tau gue mau passing kemana itu nih deng ada pandangan natan natan kuat aduh dia ambil lagi nice nice ragnar aduh tapi masih bisa diambil kuat banget mencina nih ayo dong kebut dong wah piter banget hat-trick kesen wah pinter banget tadi itu gak langsung syuting dia pasin dulu ada temennya di depan tuh wah gila bisa di save sih cuman bola ribonnya itu loh tiga sama mana mereka kayaknya nambah goal mengajar tidak banyak sisi akan memiliki kekuatan mental untuk balik dari adversit seperti ini oke marcelino ke natan joy angkat gak on set side nanti kalau emang gak terlalu berjalan bukan gak terlalu belajaran sih lebih ke riskan buat kebobolan mari kita coba lagi ke ganti ke 3 pick ya dengan ganti pendri lantan coba kalau memang berhasil ya berarti emang kita tentunya tiga back gak bisa ngapa ngapain lagi gitu kan nah ini hitungannya kan pemainnya udah lebih pinter pinter gitu loh maksudnya level asia ini ini kita eh jangan terlalu berani lah nah gitu kayak gitu gitu kuatrik tuh kuatrik tuh bayangin tuh gua telat tackle udah langsung bisa balik ke dan langsung syuting tuh dengan sepertian detik gua kita di kambek tuh mari coba deh coba 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 270 nih semua mereka juga masalah main 3 Back So jadi gua heran anjur yuk coba yuk jadi main tiga backnya mereka itu apa ya sulit gitu loh lepati kita drop dulu gantiin Jordi kalau biarin disini karena mereka kan hitungannya defense rapet juga susah tembusin gitu-beda yang WAI tadi kalau WAI kan lebih terbuka gitu oke jadi itu terus siapa lagi kita ganti belum sih jadi kita cuman ganti ini dulu deh Jordi sama Sandi buat tiga back eh tapi bentar ini belum di atuh nah ini kita jadiin pos9 kita kan tadi maksa buat dia jadi apa namanya apa sih target men gitu loh nggak berhasil udah coba aja nih Oke let's go coba ya let's go let's go sebenernya bukannya nggak berjalan sih lebih keriskan banget dan mereka juga tiga back gitu lembusnya susah banget ajair mari well how about this 4-3 Marcelino Ferdinand Marcelino Seri Ramdani Sandy Walsh Sadil Ulei berbahaya banget Ulei awas-awas weh kok dapet dia lagi sih nice nice kok jadi malah dia lagi yang dapet teren di blok terus aja ngeblok lirang-lirang nih aduh aduh oke masih dapet hmmm bisa gitu mereka rebut bolanya co lewat lewat dapet Sandy nice dapet lagi mereka dapet lagi mereka nice nice jir domini 80-an aja pengurusin wah gila susah banget nice Rafael sali Ramdani Sadil Marcelino balik ke Sadil Sandy Walsh Sandy Sandy ke tengah Rafael wow wah main dulu wuuh Ragnar waduh stamina-nya gini aja gini gini nah Nathan juga stamina-nya yang ini drop di safe kan tadi satu goal aja enggak anjir malah goal kick kocak dapet Sananta dapet dapet Sananta wah gila gagal lho Marcelino oke Sananta Sananta oke Rafael balik ke Sananta wah gak bisa abis ini mah Rafael Rafael pulang terakhir mungkin Rafael yaa keblok full time kalah dikambik sama Cina mari Dari kita lihat statistik jauh kalah ya 67 banding 43 persen terus untuk syuting ya imbang lah nggak jauh-jauh banget sih mereka punya tujuan target dan passing kita kalah jauh ya ini kelihatan kualitas kualitas ya dari tadi tuh gol-gol mereka tuh kualitas individu sih dan gua rasa kayaknya untuk 431 ini agak riskan ya jadi mungkin kita ada video selanjutnya bakal balik ke 343 atau 523 gitu yang lebih cocok berjalan sih berjalan aku aku aja jalan apalagi lawan WAI tadi ya tapi memang apa sih kayak riskan banget buat polong gitu padahal tadi udah bener-bener rapat juga sih sejujurnya cuman lihat nggak ada yang backup gitu kan jadi rawan bolong sih kalau dari match performance kita lihat dari tim kita siapa sadil dengan dua asis satu gol oke lah Rafael sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya Rafael ini ya cuman nggak tahu deh mungkin karena golnya aja ini makanya dia 7,9 ratingnya jay dari tadi tetep konsisten ya salat gua magner lumayan oke cuman memang karena memang mereka pakai tiga bag ini memang susah banget buat jempol gaung mereka cuy ya kalau dibilang ngelawan sih ngelawan cuman blunder kita blunder harus gua akui blunder dengan ya ya namanya juga eksperien ya eh eksperijen eksperimen 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 jadi kalahnya blunder sih untuk lawan cuman kalau untuk lawan Qatar kemarin itu nggak blunder ya apa saja sih karena kita ngelawan banget kan dan kalahnya kan tipis juga ini juga tipis kok dan tapi ya dikambing aja jadi ya itulah perjalanan kita di apa turna main kali ini ya kelihatan kan Asia seperti apa kuatnya dan kita akan melawan lebih banyak tim seperti ini lagi ini baru Asia loh belum Eropa loh nanti gimana coba ya kan jadi ya harus lebih baik belajar lagi ya dan kita akan kembali ke formasi lebih awal yaitu 523 tapi bukan tujuan untuk defense tetap buat nyerang cuman ya biar lebih bagusnya transisinya nggak telet di counter kok tadi kan kelihatan kan ya kalau misalnya di counter eh riskan banget dan cuman dua pemain satu pemain yang tinggal di lini pertahanan jadi ya dengan hasil ini empat pertandingan dua kemenangan dua kegalahan jadi ya 50% win rate lah ya bisa dibilang ya nggak buruk-buruk banget menang melawan Uzbekistan dan UAE gitu di next kita akan tunggu lagi kita lawan akan siapa jadi ditunggu aja video selanjutnya Oke jadi ya itu aja untuk video kali ini jadi eh simpulannya adalah ya kita nggak bisa pakai formasi ini mungkin bisa sih cuman mungkin dengan materi pemain yang berbeda gitu cuma kalau misalnya kita memang menetap dengan ya formasi pemain ini ya mungkin lebih cocok lima tiga lima dua tiga atau tiga empat tiga gitu loh dengan tiga back dengan tujuan menyerang tetap bukan bertahan ya jadi ya semoga video selanjutnya dengan uji coba yang lebih susah lagi lawannya pasti ya gue juga harus baik belajar juga Oke jadi itu aja dari gua untuk video kali ini semoga kalian suka ya kekalahan biasa nggak apa-apa tapi kita belajar dari kekalahan seperti diri life walaupun game kita tetap sama-sama belajar gitu kan jadi ya itu aja dari gua sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye hai hai